Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ngobrol di Parti Histori ini. Kita akan membicarakan soal refleksi tentang sejarah, arah sejarah, arah kajian sejarah di Indonesia. Nah, bersama kita juga sudah ada beberapa sejarawan yang juga tidak hanya berasal dari kampus, tapi juga ada dari peneliti dan ada juga dari peneliti BRIN, kajian wilayah BRIN, ada dari peneliti dari pembangun budaya di Kementerian Teknik. Selain itu juga bersama kita juga ada dari Penerbit, editor di Margin Siri, yang mungkin nanti juga akan memberi respon terkait kajian-kajian sejarah yang ada di Indonesia, yang bisa jadi akan memberi banyak pencerahan bagi kita yang sedang melakukan studi sejarah. Mungkin saya pertama-tama perlu mengenalkan terlebih dahulu kali ya, ada siapa saja yang bersama kita ini. Pertama ada Mbak Prima Nurahmi, Mbak Prima ini adalah peneliti di kajian wilayah BRIN, kalau dulu liti kajian wilayah BRIN, kemudian ada juga Mas Iqbal, Mas Iqbal ini adalah dosen di IAIN, Kalimantan itu IAIN apa ya? Palangkarya aja. Palangkarya, di IAIN Palangkarya. Kemudian ada juga Mas Muhammad Syairin, Mas Muhammad Syairin juga dosen di IAIN juga, Mas ya. IAIN di BATKARAMA di Palu. Kemudian ada Mbak Amir, Mbak Siti Utami Haryanti, Amang Budaya di Kementerian Teknik Dikti. Kemudian ada juga Mas Tama, Mas Tama ini Arsiparis D'Andri, orang yang mungkin akan paling sering ditemui kalau teman-teman pembelitian sejarah nanti. Selain itu juga tadi saya sebutkan ada Pradewi Teri Satami, atau lebih dikenal Mbak Tese, yang adalah editor di penerbit margin kiri. Itu narasubar kita pada siang hari ini, dan karena formatnya itu kita lebih akan banyak ngobrol, lebih akan disikusi santai, jadi saya akan mulai mengajukan, membuka dengan sebuah pertanyaan terkait kajian sejarah saat ini. Ini sebetulnya juga berangkat dari, ini juga diajukan di berbagai tempat, misalnya beberapa tahun yang lalu, sekitar 2010-2011 itu, ada media di Perancis mengajukan pertanyaan yang sangat penting, sederhana gitu kan. Buat apa kita menulis sejarah? Dan itu dijawab oleh para sejarawan, itu tahun 2011. Dan saya kira kita juga bisa memulai dengan pertanyaan seperti itu. Sebetulnya di tengah perdebatan ada yang ingin menghapus bidang sejarah, atau jumlah peminat jurusan itu juga mengalami penurunan, kemudian, tapi dalam waktu bersamaan, produksi karya sejarah dalam berbagai bentuk itu juga bertambah banyak, gitu kan. Sebetulnya, sejauh mana sih sejarah itu penting? Atau kenapa sih kita masih menulis sejarah? Apa benar kita masih membutuhkan itu? Dan sejauh mana kajian sejarah itu penting di masa kini? Mungkin bisa dimulai dengan Mbak Prima. Oke, terima kasih banyak Mas Ghani. Selamat sore teman-teman semua. Kok saya berat nih dikasih pertanyaan pertama, dikasih kesempatan pertama sama Mas Ghani. Aduh, pertanyaannya ini harus mikirnya tuh dalam ini. Tapi mungkin sejauh ini saya masih sepakat ya dengan apa yang ditulis sama Pak Kuntung Joyo ya, saat saya pertama kali masuk menjadi mahasiswi sejarah gitu, di semester satu kan kita harus membaca. Dan beliau mengatakan bahwa orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya bahwa kenyataan bahwa sejarah itu terus-terus menerus ditulis orang itu kan di setiap peradaban itu kan membuktikan bahwa sejarah itu perlu ya. Seperti misalkan sekarang di zaman pandemi ini ya, memang kaji sejarah kesehatan cukup merasa bahwa sejarah kesehatan yang mungkin dulu dipinggirkan gitu. Mungkin tidak seperti sejarah politik atau mungkin sejarah kota yang sempat booming karena ada dana dari beberapa funding dari Belanda sekitar tahun 2006-an misalnya. Sejarah kesehatan, walaupun sudah dipelopori oleh Provans Pols atau Fifek Milakantan, kemudian pandemi dan kita akhirnya, oh iya ya, ternyata sesuatu hal yang mungkin tidak kita kira itu ternyata terjadi. yaitu pandemi kita harus dimajukan memakai masker dan lain sebagainya. Ada kaum yang pasti kagetan, tapi ternyata setelah kita melihat lagi ke belakang, membaca bukunya Mas Ravando misalkan mengenai pandemi influenza di India, Belanda, ternyata itu hal yang pernah terjadi di sini dengan banyak korban dan ternyata memakai masker misalnya itu juga adalah keharusan di sini. Jadi itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi kaget. Jadi itu merupakan salah satu guna bahwa kita belajar sejarah dan kita juga menuliskan sejarah. Lalu kemudian ada fenomena baru. Kalau dulu mungkin mempelajari sejarah VOC atau rempah itu juga pas ini harus membuka sumber-sumber VOC dari abad ke-11 soalnya itu berat. Tapi kemudian ternyata dengan adanya program dari Kendikbud mengenai jalur rempah. Sekarang hampir semuanya mempelajari sejarah rempah. Kembali membuka arsip-arsip itu. Itu kan berarti bahwa sejarah itu ditulis lagi. Sejarah rempah yang dulunya itu mungkin udah nggak terlalu pamurnya udah nggak terlalu banyak diminati orang. Kemudian sekarang dan karena juga banyak funding misalkan dari Kendikbud menyediakan itu orang kemudian belajar juga tentang sejarah rempah. Tapi yang menarik kemudian muncul pendekatan-pendekatan sejarah baru yang itu ternyata sangat berguna. Misalkan Pak Resbunawan yang menulis Bencana-Bencana. Dan juga di Leiden ada Alicia Shaker yang dia, saya ingat saya tahun 2010 dulu saat saya kuliah dia membuat database bencana yang pernah terjadi di Indonesia. dari sumber-sumber yang ada, dari sumber-sumber Belanda yang ada. Jadi itu kita jadi bisa melihat macam mungkinkah bencana itu mungkin ada polanya dan yang lain-lain. Itu kan salah satu guna dari sejarah itu sendiri ya. Kemudian dengan lingkungan yang semakin buruk, ada pernawianto di Universitas Jember yang menulis tentang sejarah lingkungan dan juga pamor sekarang, anak-anak muda kan sekarang sukanya kulineran. Kemudian ada Mbak Dili Rahman yang muncul dengan sejarah kuliner. Itu menarik sekali dan itu sangat berkaitan kebetulan dengan studi saya di BIN mengenai gastro-diplomasi. Jadi kita banyak-banyak mungkin kita mengumpulkan storytelling tentang kuliner Indonesia itu saya rasa itu membuktikan bahwa sejarah itu terus berkembang dan sesuai dengan perkembangan saman dan itu masih dibutuhkan, masih dibaca, dan masih juga dituliskan oleh orang-orang ya. Saya ingat dulu saat saya mempelajari sejarah kota, membaca bukunya Pak Sartono itu sejarah kota itu masih masuk dalam sejarah sosial. Tapi ternyata di buku Pak Punto, sejarah kota itu mereka hanya jeda waktu penerbitan bukunya itu sekitar 8 atau 10 tahun ya. Itu Pak Punto sudah memasukkan sejarah kota sebagai suatu pendekatan sejarah sendiri. Sudah ada perkembangan di situ. Dan mungkin karena perhiguan ya, terutama mungkin setelah otonomi daerah ya, kemudian kota-kota, mereka kan berusaha mengalami potensi. Potensi dari... Potensi-potensi dari kota-kota itu tersendiri ya. Jadi kemudian sejarah kota menjadi sangat berkembang pada masa itu. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Gani. Kebanyakan, mohon maaf. Terima kasih. Panjang tapi informatif, Mbak Prima ya. Oke, mungkin Mas Iqbal bisa memberikan prospektif, karena Mas Iqbal juga saya kira melukapakan penulis yang sangat produktif. Mas Iqbal sering mengatakan sebagai penulis recehan di media, tapi saya kira yang receh itu yang paling sering dibaca. Kan mungkin, Mas Iqbal? Terima kasih, Mbak Gani. Tadi sudah bagus banget dijelaskan oleh Mbak Prima ya, dan teman-teman yang lain. Saya cuma memberikan beberapa refleksi saya ya. Karena pandemi ini bikin frustasi sebenarnya, dan melalui produktifitas, tapi dengan cara daring ini saya banyak belajar. Terima kasih, teman-teman yang baik. Oke, selanjutkan. Teman-teman yang baik. Sebenarnya tadi ada dua fenomena kontradiktif ya, yang dijelaskan oleh Mbak Gani di awal-awal. Sisi lain, apresiasi publik, terutama setelah digital ini cukup besar ya, setidaknya di kelas menengah kita, kelas pendidik kita ya. Cuman kan area Indonesia ini kan sangat luas. pengalaman saya yang saya amati aja ya, yang misalnya saya menerima buku Januari silam, itu kebanyakan yang beli teman-teman di Pulau Jawa, Sumatera. Sisanya mungkin mahasiswa saya yang juga gak enak aja. Jadi area itu cukup jumlah penduduk kita yang dua ratusan juta ini, dengan kami misalnya di YIN ini produk sejarah pendanaan Islam, otomatis kami tidak ilmu sejarah ya, jadi dari spesifik ke sejarah Indonesia, dan lebih lentur misalnya, kami baru buka 2015, dan ilmu sejarah itu tidak ada setahun saya di Pulau Kalimantan. Andanya penelit sejarah aja. Nah, jadi problem kami kadang-kadang bingung juga, karena kami di institusi kementerian agama, kami harus ada Islamnya, tapi di sisi lain, kami ingin sekali menggali laboratorium di Kalimantan Tengah ini, yang mungkin kami kesusahan dengan penggalian dokumentasi atau pencarian sumber. Kalau udah ngikutin itu, itu refleksi saya sebagai guru ya, sejak 2016. di sini. Tapi di sisi lain, yang saya lihat juga, banyak sekali penulis-penulis muda, sejarawan-sejarah muda, baik itu sejarah akademik, yang kelahiran tahun 2000-an ini, itu canggih-canggih banget ya. Misalnya, nanti mungkin sisi yang lebih, ini rekam saya di Majin Kiri, yang lebih bisa menjelaskan, ada publikasi skripsi-skripsi yang bagus banget gitu ya, itu baru di Majin Kiri, belum di Komontis Bambu, di Jogja, penerbangan-penerbangan Jogja Ombak, ada macam-macam. Itu mungkin bisa nanti diirisan satu hal, diproduksi, karya tulis, berapa buku. Boleh melalui jurnal, atau kemudian dokumentasi, dokumenter, dan sebagainya, itu yang mungkin banyak bisa kita gali. Kenapa tidak terkoneksi, kenapa kemudian di sisi lain ada penurunan. Ini jumlah mahasiswa tadi katanya begitu ya. Tapi di sisi lain, apresi publik, apalagi setelah reformasi, otonomi daerah, ini juga cukup tinggi gitu. Curiosity-nya seperti apa? Secara-cara saya juga bertanya, dan mungkin susah juga menjawab secara komprehensif. Saya kira yang terpenting mungkin kita diskusikan adalah kategorinya Pak Unto di buku pengantar itu betul ketempat perlima tadi. Jadi sejarawan itu jangan dieksklusifkan. Kalau secara akademik, saya setuju. Golongan sejarawan pertama, sejarawan akademik yang didirik di akademik. Definisinya, artinya S1-nya ngambil sejarah gitu ya. Atau kalau boleh kami masukkan juga misalnya di sejarah kandar-kandar Islam atau kebenaran Islam yang belajar metodologi dan akademik. Golongan kedua kan juga banyak sarjana-sarjana para peneliti yang tidak berlatar belakang sejarah. Tapi dia punya rasa keingin tewan atau menggali penelitiannya topik-topiknya, itu sejarah. Waduh, ada Pak Peter lagi nih. Yang ketiga, ini ada sejarah publik, sejarah masyarakat. Ini baik yang terdiri atau tidak, yang dalam bentuk medium apapun, kalau kita bisa ngomong lebih radikal, lebih pakem yang lama, itu produknya tidak hanya karya sejarah, dalam arti karya akademik gitu. Museu, hampir susah mengatakan misalnya ada karya sejarah fiksi, misalnya fiksi sejarah, yang bisa dicetak lebih dari 25 kali, kayak misalnya karyanya Mbak Lela Fodri, misalnya, atau karya-karya yang lain, yang lebih familiar, dapat apresiasi publik, ya ini juga banyak keluhan juga ya, kita kalangan akademik ini, apa juga kalangan sejarah publik, apresiasi terhadap karya sejarah, tidak seperti karya fiksi gitu. Ini problem lain. yang terpenting, saya ingin berharap, mungkin nanti kita di selanjutan, ada festival, kayak mungkin festival digital, atau festival apapun, itu ya, karena pandemi ini, festival yang dilakukan, kayak teman-teman di karya sejarah, yang apresiasi cukup publik, banyak orang yang mau belajar sejarah. Saya kira sejarah pun sama, walaupun tidak seberat 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 seberat, juga apresiasi orang, keinginan tahu orang, dan ingin mengonsumsi karya sejarah itu, dengan pertanyaan masyarakat ini juga penting, dan perlu kita komunikasikan. Kembalikanlah ilmu pengetahuanku pada masyarakat, karena asalnya dari masyarakat. Mohon maaf kalau terlalu penyelebar, dan ngelung tidur, terima kasih, mungkin silahkan teman-teman yang lain, di sini kita akan memasukkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iqbal ya, ada poin penting tentang mengembalikan sejarah ke masyarakat, dan kemudian tadi juga, supaya sejarah itu tidak dieksklusifkan. Tapi nanti kita akan lebih elaborasi lagi. Sebelum ke sana, saya ingin mengundang Mas Muhammad Syairin, untuk memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Sebenarnya, penting apa sih sejarah itu saat ini? Sejauh mati ilmu sejarah itu penting. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Mas Ghani. Ini berbicara tentang seperti apa pentingnya sejarah ini. Saya pikir tadi dua pembicara awal sudah menyampaikan ya. Saya berbicara pada konteks Sulawesi Tengah ya. pentingnya sejarah di sini benar-benar terasa ketika Palu itu diguncang bencana tahun 2018, 28 September. Di situ saya melihat bahwa orang-orang di Palu itu sudah baru tersadar bahwa wilayah Amerika ini sebenarnya sering terjadi bencana itu di masa lampau ya. Bayangkan saja dalam periode satu abad, Palu itu tiga kali dihantam tsunami ya, di terjadi tsunami. dan selalu terulang kembali banyak yang menjadi korban jiwa. Terakhir itu kurang lebih 4.200 jiwa yang 28 September itu. Nah ini kemudian menggugah kesadaran masyarakat ini. Wah kita ini sebenarnya hidup di daerah bencana dan kita punya pengalaman tentang itu. Karena sih manusia-manusia atau leluhur-leluhur kita sebelumnya itu menghadapi bencana. Nah karena kasus di Palu, kemudian di wilayah pantai barat Sulawesi Tengah itu, kalau di Teluk Palu sendiri itu ada tiga kali terjadi bencana, namun kemudian untuk di wilayah pantai barat Sulawesi Tengah itu, terjadi lima kali tsunami itu. Rupanya turun waktu satu abad. Tidak sampai satu abad itu lima kali. Nah di beberapa tempat, itu rupanya mereka punya kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, bahwa bagaimana menghadapi bencana, bagaimana tanda-tanda tsunami. Nah di situ awalnya itu bangkit kesadaran sejarah itu ya, utamanya terkait dengan sejarah bencana, apalagi kemudian untuk saat ini juga wabah penyakit ya. Nah rupanya di Sulawesi Tengah juga pandemi flu Spanyol itu juga pernah mau wabah. Bahkan pernah di satu wilayah, di daerah Kulawi itu, kurang lebih 20 persen populasi penduduk itu meninggal karena pandemi flu Spanyol ini. Dan itu kemudian masih terekam dalam memori masyarakat. Dan itu ketika ini terulang, ini mulai tersadar ya, masyarakat ini, oh dulu kita pernah seperti ini. Makanya perlu kembali menggali kearifan orang-orang tua kita, bagaimana mereka menghadapi bencana, bagaimana menghadapi wabah penyakit. Ini yang kemudian terbersih. Nah, saya pikir dari dua hal yang pengalaman yang bencana dan wabah ini, kemudian penting untuk mempelajari sejarah itu ya. Penting bagaimana kearifan leluhur itu dipelajari kembali, digali kembali untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Kemudian satu hal lain yang perlu saya sampaikan, bahwa kondisi ilmu sejarah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah ini, sebenarnya cukup timpang. Saya membandingkan misalnya Jawa dengan mahasiswa di Jawa, dengan mahasiswa saya di Sulawesi. Kalau di Jawa, kajian-kajian sejarah itu sudah berkembang jauh ya, berkembang ke kajian-kajian sejarah makanan, sejarah kesehatan. Tapi kalau di konteks kami di Sulawesi, kajian-kajian seperti ini, sebenarnya baru dikatakan baru mulai, bahkan mungkin lebih banyak kajian-kajian sejarah politik sebenarnya. Nah inilah kemudian yang perlu kita atasi ya, kita upayakan untuk diselesaikan secara bersama, tidak hanya dari sisi orang Sulawesi Tengah saja, tetapi kemudian bagaimana kemudian para sejarah ini menjadikan pandangan, supaya gap itu tadi, atau ketimpangan, pengetahuan sejarah, ataupun perkembangan imbu sejarah itu antara di Jawa dan di wilayah Sulawesi atau Indonesia Timur itu tidak terlalu jauh seperti itu. Karena satu hal yang saya rasakan betul dan juga mahasiswa-mahasiswa di sini dan cinta sejarah di sini adalah terkait dengan literatur. Cara untuk mendapatkan literatur itu di sini agak sulit untuk mendapatkan itu. Nah itu yang akses terhadap buku-buku itu yang masih lemah sekali. Kemudian terkait seberapa penting penelitian sejarah itu, ada satu fenomena juga yang lain. kurang lebih lima tahun terakhir itu menjadinya komunitas-komunitas sejarah di Sulawesi Tengah, baik itu komunitas sejarah maupun komunitas-komunitas pusat. Saya melihat bahwa ada, ini menandakan bahwa di masyarakat sendiri itu fenomena untuk mengalih sejarah itu sebenarnya potensi untuk kesadaran bahwa pentingnya sejarah itu ada seperti itu. Kira-kira lima tahun terakhir saya lihat fenomena ini mulai ada, kemudian diperkuat lagi dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Tengah, bencana dan wabah ini, yang kemudian geliat untuk mempelajari sejarah itu, kemudian meningkat. Ya begitu dulu dari saya. Terima kasih Mas Airin yang sudah ngasih info dan perspektif yang menarik. Dalam kasus Sulawesi Tengah, ternyata persoalan-persoalan aktual itu malah jadi membangkitkan keinginan untuk studi sejarah. Tapi tadi ada persoalan lain, ada pertimbangan tentang pengajaran yang juga ini berkaitan dengan akses terhadap literatur. Saya kira itu mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi. Selanjutnya saya ingin mengundang Mbak Ami untuk memberikan perspektifnya karena Mbak Ami ini bukan dosen, tapi merupakan omong budaya di Manistek Dikri. Silahkan Mbak Ami. Terima kasih Mas Gani Ahmad Jailani. Terima kasih juga. Kepada seluruh teman-teman, semua yang sudah hadir di sore hari ini, kan saya Ami dan kebudayaan. Saat ini sebenarnya saya baru satu tahun untuk ada di jabatan pengusiaan di Mas Gani. Mas sebelumnya itu lebih ke sifatnya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan sebuah apa penting si sejarah itu kalau misalnya dikaitkan dengan konteksnya pada saat ini. Beberapa tahun yang lalu, kebetulan di kantor kami baru saja ada perubahan dari yang sebelumnya di Direkturat Jenderal Kebudayaan itu ada Direkturat Sejarah. Nah, sekarang tidak ada, tetapi di sini yang perlu saya tekankan adalah lingkup yang di apa ya, lingkup yang ada khususnya mengenai sejarah ini dia dikaitkan dengan kebudayaan justru menjadi lebih luas. Begitu. Karena ketika kita berbicara sejarah yang dikaitkan dengan tentunya kalau di kementerian, terutama di Direkturat Jenderal Kebudayaan, kita tidak bisa terlepas dari undang-undang tersebut untuk pemajuan kebudayaan itu kita melakukan upaya-upaya gitu ya. Khususnya di bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, juga pembinaan gitu. Dimana kalau di bidang sejarah ini bagaimana kita melakukan upaya dalam aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan ini bisa berdampak yang positif begitu terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan hal itu, seberapa pentingnya sih gitu ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan sekarang tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Muhammad Iqbal gitu ya, bagaimana sekarang udah muncul gitu ya, komunitas-komunitas, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Muhammad Syairin, bahwa di Palu itu banyak sekali pecinta-pecinta sejarah yang mereka bukan berlatar belakang sejarah loh, tetapi mereka memiliki minat yang sangat tinggi terhadap sejarah. Nah, kita disini bahwa di Dijen Kebudayaan, khususnya kalau sekarang saya kebetulan berada di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Nah, di dalam Direktorat Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini, khususnya sekarang saya ditempatkan juga di Pembinaan Tenaga Sejarah dan Perfilman. Nah, di sini kita itu lebih luas, jadi bukan hanya kepada soal apa sih penelitian yang akan kita lakukan di dalam sejarah, tetapi lebih kepada sistem yang ingin kita bangun gitu, di dalam sesuatu yang berkaitan sistem seperti apanya, pengelolaan, apa namanya, bukan hanya penelitiannya, tetapi juga lembaganya, asosiasinya, begitu, komunitas-komunitasnya, sumber daya manusianya, melalui apa sih kita lakukan upaya dalam hal tersebut. Nah, di dalam sejarah misalnya kita kaitkan upaya pelindungan nih, upaya pelindungan ini apa sih yang dikaitkan dengan sejarah gitu. Nah, untuk pelindungan kebudayaan dalam bidang sejarah, kita sudah misalnya kita konsen terhadap inventarisasi yang akan sumber-sumber sejarah. Contoh, misalnya tahun 2019 lalu, kita melakukan inventarisasi sumber-sumber sejarah itu yang berkaitan dengan hamutahak. Nah, setelah kita inventarisasi, kita buat gitu, itu dalam upaya pelindungan. Nah, dari upaya pelindungan itu kemudian bisa langsung meningkat ke dalam upaya misalnya pengembangan gitu ya dari pelindungan kemudian untuk produksi pengetahuannya apa. Kita buat buku dari arsip yang sudah kita lindungi tersebut, kita buat. Setelah kita berkaitan dengan nomornya anal-rebu kita ada sentiasi, kemudian kita kerjasama juga bergandengan asib nasional publik Indonesia. ada juga itu Mas Tama yang dari arsip nasional ya. Nanti kayaknya akhir bulan ini deh Mas Tama dari nanti akan ada bersama dengan Mas Surya Agung kayaknya gitu untuk pengakuisisian arsip-arsip hamutahar. Oke, terima kasih ini juga menarik ya informasinya karena way-opaya juga yang dilakukan oleh kementerian sebagian kita nggak tahu ada way-opaya mulai dari pendokumentasian mulai dari pelestarian itu juga bisa jadi poin yang menarik nanti untuk kita diskusikan lagi. Tapi sebelum itu saya ingin mengundang Mas Tama yang tadi juga sudah disebut oleh Mbak Ani Mas Tama ini merupakan penjaga gawang informasi terkait masa lalu jadi segera dia Tama mungkin bisa memberikan catatannya terkait seberapa penting sih dia menjaga arsip yang berdebu itu seberapa penting sih dan apa yang bisa dikerja Silahkan Makasih Bang Gani tadi juga sudah disinggung juga sama Mbak Ami kebetulan memang beberapa yang dikerjakan arsip nasional memang kolaborasi dengan instansi lain memang untuk ya tadi kita memang ingin bahwa sejarah ini berkembang dan diseminasinya semakin luas kayak gitu dan mencakup tema-tema yang memang semakin grassroot dan juga menjawab permasalahan yang terkini juga nah sebelum itu saya juga tadi sebenarnya ingin pengen menjawab juga pertanyaan dari Mas Gani yang memang dari awal menjadi pertanyaan awal kita untuk berdiskusi di sesi pertama ini sebelumnya juga saya ingin mengucapkan selamat datangnya kebetulan disini juga ada senior-senior saya semua disini ada Cang Firman ada Mas Jajang Mbak Nadia Mas Owi segala macam teman-teman dari Andri nanti juga bisa menambahkan ya terkait dengan upaya-upaya mencari arah baru sejarah gitu kebetulan mereka ada juga gitu kan nah untuk untuk arah sejarah tadi sebenarnya pembicara-pembicara narasumber-narasumbernya sebelumnya juga sudah memberikan outputnya dari segi metode terus dari segi pemikiran bagaimana kita juga harus berkontribusi dengan ilmu bidang lain terus berorganisasi dan sejujurnya saya ingin menambahkan di bagian output sebenarnya yang yang tadi belum sempat dibahas ya gitu ya karena memang output ini penting banget terlebih lagi sekarang sudah perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sangat masif gitu kan sangat maju banget kalau pertanyaannya tadi di awal adalah masih penting gak sih menulis sejarah kayak gitu ya memang kalau ditanya saya jawabnya masih penting kayak gitu tapi kah apakah itu ya the only important cuma writing doang gitu gak juga gitu tapi kita juga bagaimana sekarang produk sejarah itu dipisualisasikan dan dikomunikasikan kayak gitu itu yang menurut saya kalau apa sih arahnya sekarang gitu dan apa sih saya sebagai anak muda di bidang sejarah nanti ingin menghasilkan output sejarah kayak gitu ya saya akan menekankan juga selain di penulisan bagaimana memvisualisasikan itu dan mengkomunikasikan itu ke hal layak ramai kayak gitu misalnya nanti ada output-output lain selain tulisan misalnya entah infografis entah animasi entah komik entah hal-hal yang lebih interaktif lagi atau misalnya nanti bentuknya virtual form kayak gitu ya itu yang nanti apa ya yang harus dirambah sama para sejarawan saat ini kayak gitu yang tadi temanya udah keren-keren banget dari penjara bencana misalnya dari Mas Muhammad Syairin di Palu kayak gitu kan bagaimana itu nanti komunikasinya bisa menjadi pelajaran yang menarik ya dan menjadi saran edukasi yang menarik di sekolah-sekolah dasar misalnya biar nanti dia sejak dini itu terlatih gitu untuk untuk terhadap bencana kayak gitu jadi selain penting untuk menulis penting juga kita merekankan kepada visualisasi itu dan komunikasinya di benang sejarah kayak gitu dan gak lain dan gak bukan yang memang sedang digeliatkan oleh beberapa praktisi sejarah di berbagai daerah dan juga di berbagai latar belakang entah akademisi memang lagi menggeliatkan yang namanya sejarah publik kayak gitu ada pelaku-pelakunya Mas Kresno juga dari Universitas Indonesia dan juga ada Mas Jajang juga selaku waktu itu juga pernah memberikan di bagian bagaimana sejarah itu dan podcast gitu ya sejarah lewat udara itu seperti apa kayak gitu kan dan juga sebenarnya kalau beberapa komunitas di luar negeri itu ada beberapa yang membuat komunitas yang namanya digital history kayak gitu dan dia memberikan pelatihan cara-cara ya lewat websitenya bagaimana nanti kita akrab sama alat-alat yang memang berada di rana digital ini untuk meng-create konten sejarah kayak gitu misalnya nanti kita bagaimana nanti menciptakan program kayak gitu kan bagaimana kita melakukan kodifikasi melakukan desain grafis gitu kan membuat videografi mereka concern ke sana kayak gitu untuk memvisualisasikan untuk mengkomunikasikan secara luas hasil penelitian-penelitian sejarahnya jadi kita mengkawinkan nih antara teknologi yang saat ini dipakai untuk sejarah kayak gitu yang nanti kita salurkan di media baru yang memang sangat baru ini sosmed misalnya kan udah gak di TV lagi malah gak di radio lagi tapi udah di sosmed entah nanti ada berbagai platform media sosial baru yang nanti bisa dikembangkan yang nanti bisa menjadi informasi untuk sejarah gitu dan bahkan di kemendikbud juga tadi saya apa namanya ingin bahas juga dari memang sudah di inisiasikan salah satu bentuk okupasi sejarah yaitu content creator digital sejarah nah itu kan berarti memang kita sudah membaca nih sejarah Indonesia sudah membaca bahwa variasi pekerjaan yang ada di sejarah itu ada nih di ranah digital kayak gitu nah itu yang memang perlu kita sasar nih ke depannya kayak gitu ya mungkin harapannya kedepannya sejarah itu nanti bisa lebih tetapan gitu applied history atau perlu nanti setiap kampus membangun lah sejarah lab-lab sejarah memang khususnya nanti untuk pengguna apa entah nanti untuk kebutuhan peribatan kebutuhan hiburan misalnya atau edukasi interaktif lah ya buat pendidikan kayak gitu apalagi untuk pendidikan dini ya anak-anak umur balita sampai sekolah dasar itu kan dia butuh edukasi yang interaktif gak cuman buku paket pelajaran aja gitu pasti penting banget yang namanya interaktif itu melatih motorik untuk pelajaran yang sangat holistik untuk sejarahnya dan kemudian juga untuk konsultasi di bidang apapun itu untuk masalah kebijakan publik terkait dengan bidang heritage gitu kan menurut saya sih itu juga perlu di apa ya applied history ini perlu juga dicari gitu bagaimana sejarah itu nanti bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu dengan outputnya yang memang beragam dan menyesuaikan media sosial jadi itu aja tambahan dari saya oh iya sorry tambahan tambahan lagi tadi terkait dengan arsip juga ya memang tadi beberapa teman-teman juga menyebutkan ada geliat-geliat komunitas yang memang fokus ke sejarah di berbagai daerah menurut saya itu juga menarik karena memang di arsip selain arsip nasional terus ada arsip daerah arsip juga muncul yang namanya arsip komunitas gitu ini memang geliatnya sudah muncul sejak 10 tahun yang lalu atau mungkin lebih lama lagi nanti teman-teman yang dari arsip nasional bisa nambahin ya senior-senior saya arsip-arsip komunitas ini intinya bagaimana intinya masyarakat mempunyai inisiatif untuk melakukan kerja-kerja dokumentasi kerja-kerja kearsipan dan juga kerja-kerja dokumentasi yang tujuannya ya tadi penciptaan sumber sejarah kayak gitu maksudnya apa namanya kayak contohnya ya misalnya ya kalau kita pengen ngeliat bagaimana arsip musik bagaimana musik-musik lama di Indonesia teman-teman tinggal search di google Irama Nusantara itu komunitas yang mengarsipkan musik yang rilisan yang ada di Indonesia ini kayak gitu dia membuat sebuah repository sendiri untuk musik-musik yang memang dari musik-musik piringan musik-musik dari media analog itu didigitalisasi sama mereka kayak gitu nah ini tidak menutup kemungkinan di bidang-bidang lain-lain ini baru seni ya baru musik kayak gitu mungkin di tempat di bidang-bidang yang lain juga bisa dilakukan hal seperti itu kayak gitu selain menambah apa namanya menambah sumber sejarah yang nanti outputnya bisa menambah kajian sejarah kayak gitu kan jadi lebih menarik misalnya kita melakukan pendokumentasian barang komendikbud mungkin nanti bisa kerjasama juga sama komendikbud sama antri untuk bikin proyek-proyek pendokumentasian tadi gitu lewat komendikbud sejarahnya itu menarik juga jadi makin kaya Indonesia untuk tema sejarah yang dikaji makin kaya outputnya makin banyak sumber sejarahnya yang nanti kita bisa integrasikan juga lewat apa namanya one data ya dari purpose nas itu juga menarik jadi makin maju bareng-bareng gitu gitu aja mas Gani terima kasih terima kasih mas Tama ya apa namanya yang sudah menambahkan betul salah satu persoalan penting dalam kajian sejarah itu selain persoalan risetnya tapi juga persoalan komunikasi bagaimana mengkomunikasikan hasil penelitian itu yang paling standar memang melalui buku tapi kan saya kira media kan sudah sudah berkembang bisa melalui podcast bisa melalui video dan lain dan lain sebagainya soal komunikasi hasil penelitian sama kita juga sudah ada Mbak Tese dari penerbit margin kiri yang mungkin bisa bercerita banyak tentang kemana sih penerimaan karya-karya sejarah dan apa sih sebetulnya mungkin yang apa namanya bisa ngasih perspektif tentang kajian pentingnya sejarah mungkin dari perspektif penerbit Mbak Tese saya persilahkan Halo namanya TTC dari margin kiri kebetulan kalau misalnya ngomongin naskah sejarah kami ada satu seri kalau tadi tanya sama Mas Rani juga dari tahun 2005 juga udah udah dikit buku sejarah gitu terus kesini kesini banyak juga yang submit naskah dari hasil riset sejarah gitu dan riset-riset mereka tuh menarik banget gitu jadi kalau dari pihak margin sih kami kami suka naskah-naskah yang memungkinkan untuk apa ya naskah-naskah sejarah yang bisa bikin diskusi baru gitu di di satu hal misalnya saya kemarin lagi megang mas wacana gay pada masa kolonial terus sebelumnya juga misalnya kayak buku dilarang gondrong misalnya atau yang sejarah kestindo gitu kami dan kalau mis dan tadi ada yang nanti dari mas ya soal timpan akses dan sebagainya kami juga menurut kami ada ketimpangan antara naskah yang masuk soal studi yang di Jawa dan di luar di luar kurang sekali naskah-naskah studi-studi tentang luar Jawa yang masuk ke redaksi kami gitu dan kalau misalnya ada yang ada studi-studi menarik dari luar Jawa kami sebenarnya banget kalau terima itu mungkin itu dulu oke terima kasih harus diakui gitu kan belakangan ini buku-buku sejarah yang diterbitkan oleh margin kiri memang seperti yang diinginkan oleh penerbitnya memicu diskusi perdebatan di kalangan baik kalangan sejarawan itu sendiri seperti itu dan tapi lagi-lagi juga barusan Mbak Tese juga menggarisbawahi persoalan yang tadi disinggung oleh Masa ini saya kira ketimpangan antara produksi pengetahuan sejarah antara Jawa dan luar Jawa itu juga sangat persoalan yang sangat serius gitu kan karena itu yang sebagian besar disebabkan oleh akses terhadap informasi akses terhadap sumber yang timpang itu kan mengakibat ketahuan yang juga timpang seperti itu nah itu persoalan-persoalan yang dihadapi sebagian besar tadi teman-teman juga sudah membahas ya memberi gambaran tentang situasi aktual yang dari segi tema memang berkembang kemudian ada upaya sejarah juga menjawab persoalan masa kini gitu kan tapi apa namanya tapi ada persoalan lain tentang cara mengomunikasikannya yang masih sangat mungkin sangat monoton seperti itu harus ada upaya untuk merambah media-media baru apalagi apa namanya orang juga sekarang sejarawan terutama sejarawan kampus itu lebih banyak dituntut untuk memproduksi jurnal yang setelah ditulis itu mungkin hanya dibaca oleh satu dua orang berbeda misalnya kalau menulis di media populer yang pendek tapi saya kira banyak yang membacanya persoalan-persoalan itu kemudian juga mengarah mengantarkan kita kepada persoalan lain kalau misalnya kita melihat fenomena seperti diskusikan sebetulnya apa sih yang bisa kita apa yang bisa kita kembangkan apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama sejarawan itu misalnya masih terlalu eksklusif karena masih rentasi kamu saja sementara komunitas sejarah juga semakin berjamu kira-kira apa yang mungkin bisa kita kerjakan bersama-sama untuk mengatasi persoalan karena saya kira ini juga persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh sendiri-sendiri mungkin ada yang mau berkontekan saya masih ganti kali ya silahkan tadi kalau misalnya kita bicara mengenai apa sih yang bisa kita lakukan ya dalam konteks pengembangan sejarah yang kalau tadi kalau saya lihat dari Mas Tama kemudian apa tadi Mbak CTS sudah sampaikan juga kayaknya nih sekarang untuk sejarah ini apa sih kira-kira yang di masa sekarang bisa kita lakukan gitu ya kalau dari kami ya terutama di Dijen Kebudayaan ini kebetulan di Direkturat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini fokus kami itu melakukan berbagai layanan pada pelaku dan Lembaga Kebudayaan ini juga sebenarnya untuk menjawab bagaimana ketimpangan itu bisa kita tangani gitu ya nah disini dalam fokus tersebut kita salah satu layanannya itu mencakup yang pertama itu pelatihan pelatihan atau bimbingan teknis gitu ya yang kalau sekarang ini berbasiskan kompetensi gitu bagaimana hasil akhirnya adalah kita mengharapkan bahwa siapapun yang telah kita ikut sertakan maka dia akan mendapatkan peningkatan kualitas gitu ya akan dirinya dan pada akhirnya nanti bisa diapresiasi oleh masyarakat gitu beberapa contoh yang mungkin saya bisa kasih contoh-contoh dari sebelumnya terkait bukan hanya soal apa terkait sistem yang ingin kita bangun gitu ya misalnya dari itu beberapa tahun lalu kita sempat melakukan bimtech bagi para contoh misalnya guru sejarah gitu ya waktu itu kita sempat melakukan di beberapa kota termasuk di Jawa Timur salah satu dosen yang kita libatkan untuk mengajar disitu ada mas siapa itu Adrian Perkasa ya ada mas Adrian Perkasa waktu itu kita sempat libatkan untuk mengajar di dalam workshop guru sejarah nah kalau yang baru-baru ini kita karena melihat konteks sejarah ini jauh lebih luas lagi jadi di tahun ini kita sempat juga membuat bimtech pemandu wisata sejarah gitu ya jadi kita untuk memberikan peningkatan kompetensi kepada pemandu-pemandu khususnya yaitu bagaimana supaya pemandu wisata ini bisa memiliki basic yang kuat di dalam bidang sejarahnya itu gitu kita berikan bimtech kemudian ada juga ini lebih luas lagi penulis skenario film sejarah jadi selain tenaga di bidang sejarah tetapi juga lebih luas lagi ke tenaga di bidang film gitu penulis skenario bidang sejarah nah selain bimbingan teknis tersebut nah kemarin kita juga baru melaksanakan waktu tahun 2019 itu pemandu wisata sejarah di Bandung di Bali di Jogja nah tahun ini kita untuk mendukung adanya pariwisata super prioritas itu ya kita bikin di Borobudur nah ini akan berlanjut hingga ke tahun depan maka kita akan memberikan pelatihan bagi pemandu di kawasan Borobudur terutama dalam aspek sejarahnya dan yang kedua layanan selain pelatihan dan bimbingan teknis itu kita ke arah standardisasi dan sertifikasi nah disini kami memberikan apa ya tadi kalau dibilang ada ketimpangan memberikan jalan keluar bagi siapapun yang berada di dalam peminatan sejarah itu nah kita tahun lalu sudah menyusun peta okupasi profesi bidang kebudayaan khususnya di sejarah dan itu kita menghasilkan ada delapan jenis profesi yang sekarang nanti kita sudah susun bersama salah satunya dengan mas tamai jadi ada kita menyusun kompetensi kerja nasional sejarah standar kompetensi kerja nasional Indonesia kemudian kerangka kualifikasi nasional Indonesia nah ini juga kemarin kita lakukan bersama salah satu penyusunnya itu mas tamai jadi apa saja delapan jenis profesi yang sudah ada sebelumnya itu adalah penulis atau konsultan sejarah nah yang sekarang kita sedang garap bersama itu adalah pemandu wisata sejarah jurnali sejarah kemudian ada konten kreator sejarah ada juga penerjemah sejarah nah itu salah satu dari delapan jenis profesi yang kita ingin kembangkan di tahun ini begitu mungkin itu saja mas dan ini nanti selanjutnya kita akan lebih bahas lebih luas lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terima kasih Mbak Ami yang ini apa namanya yang sudah ngasih operan apa yang sedang dilakukan oleh kementerian terkait hal ini upaya-upaya untuk memfasilitasi perkembangan kajian sejarah mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa memberi perspektif yang lain tadi Mbak Ami kan dari sepertinya kementerian mungkin teman-teman Mas Iqbal mungkin atau Mas Muhammad Syairin atau Mas Syairin dulu atau saya bolehlah Mas Iba tanggung udah ngomong oke makasih saya dua hal poin yang ingin mungkin saya curhat di sini mungkin teman-teman bisa merebutkan saya juga setuju soal ketimpangan mungkin Jakarta atau Pulau Jawa perkembangan kesejarahan dan kesadaran sejarah terutama sejarah sainsnya dan publiknya dengan mungkin lumayan Sumatera atau Indonesia Tengah itu apa namanya Indonesia Timur tapi Kalimantan dan beberapa tempat lain mungkin masih ketinggalan sekali kami ya soal itu yang pertama misalnya begini sebagai seorang guru di perguruan tinggi saya merasa hal yang paling mendasar ketika kami memang kekurangan sumber daya manusia dan artinya dengan pasifitas atmosfer lingkungan yang berbeda dengan perguruan tinggi di kesejarahan di Pulau Jawa dan Sumatera saya kadang-kadang ya refleksi sebagai seorang guru saya hanya memberikan ini sama motivasi buat mahasiswa-mahasiswa yang kebanyakan orang-orang yang menaruh sejarah itu ya selain otensitas atau bukan orang-orang yang dicari itu soal pencarian jati diri jadi misalnya begini Kalimantan ini hampir tinggal sejarah kebanggaan sebagai paru-paru dunianya tinggal ke kelapa sawit aja dan kemudian ketika kita menggali pengetahuan lokal kecerdasan lokal pengetahuan orang-orang bangsa di sini bahwa pengetahuan itu sebelum era modernisasi itu berkaitan dengan alam jadi kecerdasan lokal sebelum era apa namanya agama kemudian kolonialisme itu berbasis itu jadi yahutannya habis pengetahuan itu hilang terputus terputus dengan generasi selanjutnya maka kemudian saya hanya bisa memotivasi anak-anak di sini masuk di sini untuk menggali pengetahuan nenek moyangnya di kampungnya dan sebagainya contoh sederhana beberapa waktu yang lalu ada skripsi maswa saya karena menggantar batasan kanyang penggalian sumber maka saya menggunakan pengetahuan etnografi maswa saya dengan pendekatan sejarah etnografi dengan sejarah di kampungnya itu dengan sejarah kampungnya itu poskesmas bapak ibu sekalian baru ada di kampungnya itu tahun 2000 maka kemudian karena kami studi Islam sejarah Islam dia mengangkat tentang bagaimana dukun beranak di sana jadi dukun beranak itu dikultuskan di sana dan mendapatkan jatah jakat fitrah lewat interpretasi ulama lokal karena memang peskesmas belum sampai ke sana karena harus jemper ngaut tahun 2000 baru ada dan ironisnya kenapa saya harus minta dia nulis tentang itu tradisi dukun beranak di sana karena dia tidak punya lagi keturunan yang mau meneruskan itu karena anaknya tidak ada yang cewek itu seperti itu yang saya kira yang ini masih agak modern yang ini dengan cakupan Provinsi Kami Kalimantan Tengah lebih besar dari satu Pulau Jawa belum lagi di tempat lain jadi yang daerah pendesaan daerah apa itu pelesetannya Martin Surya terbelakang tertinggal terdepan tertinggal kayak gitu ya nah ini kan bagaimana ketimpangan yang kedua saya ingin mungkin selain menyarankan tadi mungkin kedepannya ada semacam website khusus atau komunitas festival yang kita rukinkan sesama para pencinta sejarah ini saya berharap mungkin ada tiga lini setidaknya ini Bung Gani pernah bercerita jadi lini pertama paling tinggi itu ya produksi sejarah originalitas sebagai sejarawan akademik dalam arti sejarawan apapun ya yang menggali sumber primat dan mengecarian pengetahuan penemuan baru ini ada orang-orang yang penting di hulu di mata air pengetahuan nah di basis di basis tengahnya ini yang middle ini saya kira apakah ada tradisi seperjaman order baru itu majalah prisma yang populer yang saya ini Bung Gani itu generasi yang menggunakan bahan itu untuk bikin makalah ini bahasanya sangat populer Pak Ong Pak Punto itu muncul disini atau sejarah-sejarah lain atau orang yang berbindah sejarah menulis itu dan itu bisa dikonsumsi di masa order baru saya tidak tahu apakah bisa digantikan oleh history.id atau publikasi buku-buku di penerbit nah yang ketiga ini sejarahan publik dan juga pamong sejarah tadi diceritakan Mbak Tami dan sebagainya tadi orang-orang yang yang menghidupi sejarah yang dihidupi sejarah dan membangun demokratisasi sejarah tadi ada pertanyaan saya tidak tahu nanti mungkin pertanyaan dari Pak itu saja dari saya mohon maaf terlalu panjang terima kasih oke terima kasih Mas Iqbal ya yang saya kira kalau tekstnya sangat spesifik dengan pengalaman Kalimantan dan itu juga semakin membuka kita persoalan-persoalan apa namanya distribusi pengetahuan yang persoalan yang sangat serius tapi jarang sekali disadari oleh orang seolah-olah karena sudah ada universitas di seluruh Indonesia maka semuanya sama seperti itu padahal tentu saja itu sangat berbeda mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa ada yang mau berkompet karena saya kira juga ini penting karena semakin kita membuangkan masalah mungkin kita juga akan bisa melihat kira-kira apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama karena saya kira kolektivitas itu sangat-sangat penting tidak mungkin kita kerja sendiri Muhammad Sairin Mas Muhammad Sairin mungkin oke baik saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Muhammad Iqbal tadi karena situasi di kampus saya sebenarnya mirip dengan saya ceritakan sedikit bahwa prodis saya prodis sejarah peradaban Islam UIN Datukerama Palu itu dibentuk tahun 2017 dan saya masuk di sana 2019 nah pada saat saya masuk itu bayangkan saja dosen yang berkualifikasi akademik sejarah itu hanya satu orang itu pun sudah pensiun sebenarnya tapi tetap digunakan tenaganya untuk di situ karena memang tidak ada dosen yang berkualifikasi pendidikan sejarah nah saya itu adalah dosen yang berkualifikasi pendidikan sejarah yang pertama yang PNS sejak bayangkan 4 semester itu mahasiswa itu tidak pernah mendapatkan pengetahuan sejarah yang diajarkan oleh seorang yang berpendidikan sejarah memang padahal mereka adalah jurusan sejarah peradaban Islam seperti itu nah apa yang saya lakukan ketika baru pertama bergabung saya kemudian mendidik mahasiswa saya dan ada beberapa orang yang memang saya rekup untuk itu kemudian mengembangkan kajian sejarah itu apa yang kami lakukan seperti pemameran sejarah itu lebih memasyarakat kebencanaan seperti itu kemudian publikasi melalui buletin itu yang kami rintis ya bersama mahasiswa dan juga teman-teman komunitas saya seperti itu sehingga pengetahuan sejarah itu lebih memasyarakat seperti itu dan terkait dengan ketimpangan itu memang solusnya bagi saya adalah kita harus selama ini pada saat ini mungkin saya baru kenal Mas Iqbal Mas Ghani secara langsung seperti ini sebelumnya akan saya terkenal mungkin teman-teman sengkatan saya di UGA misalnya Mbak Martina dan itu saya manfaatkan untuk bagaimana mengembangkan kajian-kajian di Sulawesi Tengah Mbak Martina misalnya saya undang sebagai komateri untuk memberikan pemandangan bagaimana sejarah kesehatan itu seperti itu yang coba saya lakukan kemudian beberapa tahun sudah cukup lama sebenarnya saya juga dan teman-teman komunitas untuk mengetahsi kelangkaan sumber-sumber sejarah termasuk buku-buku itu kami mencoba mengadakan bazar buku sejarah memang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan tetapi bagaimana mahasiswa dan orang-orang yang suka sejarah itu bisa mengakses sumber termasuk yang kami bekerja sama itu Marjin Kiri dan beda buku waktu itu Pak Purnawan Pasendoro dan juga bekerja sama dengan penerbit Fobam Ombak dan Yoi dan alhamdulillah itu luar biasa karena pada saat itu kami berikan diskon 20% harga-harga buku sebagaimana harga buku di Jawa seperti itu dan itu sangat membantu mahasiswa untuk mendapatkan literatur bayangkan saja untuk mengakses literatur mahasiswa di sini itu harus tambah lagi misalnya ongkos kirim kalau harus membeli buku sudah bukunya mahal dan itu memang keterbatasan kita yang jauh dari akses pengetahuannya itu tapi itu yang kami lakukan dan saya juga berusaha untuk mahasiswa saya itu cobalah selalu saya ajar ayo lanjut studi ke Jawa supaya kalian bisa rasakan bagaimana kualitas ketimpangan itu bisa kalian rasakan sendiri dan juga saya ini mengajak mereka untuk mencoba menulis hal-hal yang baru topik-topik yang baru akhirnya misalnya ada yang kemudian menulis tentang sejarah populer yang seperti sejarah bioskop itu sudah mulai melihat untuk ke sana saya kira ada seperti itu dan memang upaya ini memang harus butuh kerja keras dan juga jejaring tidak cukup cuma untuk sendiri karena itu kemudian dalam konteks lain juga mahasiswa saya itu selalu saya saya ajarkan bahwa ini di era akses terhadap sumber sejarah yang luar biasa di era digital seperti ini komunitas-komunitas sejarah itu bisa mengakses sumber-sumber dengan luar biasa kalau misalnya orang-orang sejarah atau mahasiswa sejarah yang secara akademik belajar tentang itu ketinggalan hal dari komunitas-komunitas atau penjimta sejarah maka bayangkan saja bagaimana jadinya kalau kemudian penulisan sejarah itu justru kenderung komunitas-komunitas ini yang tidak memiliki pengetahuan sejarah saya tidak menganggap premeh mereka karena justru mereka juga membantu mempopulerkan sejarah itu di masyarakat dan mereka juga berkontribusi tetapi saya inginkan bahwa mahasiswa sejarah itu juga lebih penting lagi karena memang banyak juga narasi-narasi sejarah yang sebenarnya kalau dalam konteks metodologi sejarah itu perlu diklarifikasi dan supaya pengetahuan sejarah itu bisa sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti itu kemudian hal lain juga yang menjadi perhatian kami adalah situs-situs kerusakan situs-situs sejarah di sini itu luar biasa perhatian pemerintah itu memang Kota Tua Donggala misalnya itu banyak situs-situsnya yang rusak yang tidak diperhatikan oleh pemerintah nah saya dan teman-teman juga berusaha untuk mendata kemudian mengklarifikasi seperti itu kemudian bahkan membersihkan juga ikut membersihkan menginisiasi untuk membersihkan situs-situs sejarah seperti itu dan ini juga mencoba untuk mengajak komunitas-komunitas yang memang memiliki perhatian juga seperti itu jadi komunitas itu juga kita kita rangkul sebagaimana mereka itu mempunyai perhatian memang dan selalu juga kita berikan informasi-informasi sehingga tidak mereka juga menjadi partner dalam mengembangkan kekajian sejarah itu saya pikir yang perlu kita lakukan juga itu adalah yang seolah-olah adalah berjejaring dalam skala yang lebih luas mungkin ke depan mungkin saya baru kenal Mas Tamat dari Arsiparis Mbak Prima seperti itu mungkin suatu saat bisa berjejaring yang memanfaatkan apalagi saling memberikan keuntungan untuk pengembangan ilmu sejarah ke depan khususnya bagi kami di sini perlu itu seperti itu oke Mas Muhammad Syairin saya kira juga ini menarik pengalaman Mas Syairin ini karena apa namanya ya karena tinggal di Sulawesi susah akses tapi tadi poinnya soal jejaring dan jejaring itu bisa meningkat dan ini saya kira mungkin harus ditingkatkan lagi misalnya kalau kemarin baru Mbak Martina yang diundang nanti bisa Mas Syikal atau misalnya ada Mas A.A. diminta untuk ngasih kuliah tentang metode sejarah saya kira itu akan sangat apalagi dengan ada kemudahan media zoom seperti ini jadi ada kuliah online dengan mendatangkan teman-teman yang ada dari Jawa saya kira ini sangat ada upaya untuk bagaimana mendemokratisasi pengetahuan sejarah seperti itu mungkin Mbak Prima bisa memberi komentar sedikit mungkin ya kebetulan saya juga bukan guru jadi tidak tidak memiliki banyak pengalaman seperti teman-teman di sini atau mungkin Mbak Ami yang juga dan Mas Tama yang juga berhubungan langsung dengan mungkin diseminasi dan pengkomunikasian produk-produk sejarah tapi nggak tahu saya melihat aja di generasi kita ini kan seperti kata rilis BPS atas sensus penduduk Indonesia tahun 2020 lalu bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sekarang itu kan generasi milenial yang kelahiran 70-an akhir sampai pertengahan 90-an dan juga generasi Z yang kelahiran 95 ke atas dan mereka tuh secara sosiologis identitas kayak hidup itu berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya seperti generasi baby boom atau generasi flower generation generasi bunga yang generasi millennial dan generasi Z ini kan mereka cenderung suka hal-hal yang instan dan praktis nih mereka lebih suka membaca infografis daripada buku-buku yang tebal misalnya dan ini terbukti dengan beberapa aplikasi-aplikasi di dunia digital itu yang sangat menarik misalkan saya suka salah satunya aplikasi Blinklist ini disini dalam 15 menit kamu bisa mengetahui sebuah buku intisari buku dan dengan disertai audiobook ini tuh memang itu membutuhkan investor yang banyak investasinya gak sedikit tapi mungkin gak sih kayak gitu itu ada di Indonesia terutama untuk buku-buku misalkan buku sejarah kayak gitu ya nah seperti kata Prof Bambang Purwanto dulu waktu mengajar saya kan beliau mengatakan baca buku sejarah itu gak harus semuanya dibakar peralimat yang penting pertama kata pengantar kemudian introduction kesimpulan karena ribu bukan kita juga harus kemampuan gak gak cepat gak semua orang di masyarakat milenial ini hal-hal yang seperti itu itu sangat praktis dan apa ya yang sangat cepat setelah jadi tapi sekali lagi saya juga sering ingat bahwa Indonesia itu bukan negara industri untuk hal-hal seperti itu kita gak bisa mengandalkan investasi dari swasta dan akhirnya sebagaimana yang terjadi di Indonesia itu kan akhirnya kita akan bergantung sekali pada APBN dan senang sekali tadi mendengar misalkan Mas Tama dan Mbak Ami dengan apa yang telah mereka lakukan dari APBN itu sudah sangat luar biasa menurut saya di dimana mereka mendesiminasikan produk-produk sejarah sejarah melakukan BIMTEK seperti penulisan skenario film sejarah misalkan tapi memang kita tahu sendiri bahwa di televisi Indonesia kok belum ada ya kayak mungkin sinema televisi tentang sejarah yang bisa sangat bagus dan membuat orang mencintai orang bisa mencintai janggem apa sih Joel in the Palace tadi saya lihat ada Mbak Nadia ini Mbak Nadia dari Arsip Nasional ini penggemar sekali janggem itu kan dan di beda emang beda di Korea Indonesia di Indonesia lagi kita musik yang sangat maju dan segala sesuatu kayaknya muter-muter lagi APBN lagi APBN lagi dan akhirnya ya kita mentok dimana-mana gitu menurut saya terus ya mungkin ada beberapa yang mungkin saya mikir misalkan industri games industri games sejarah itu kan juga hal yang sangat menarik adik saya seorang gamers banget dan ada beberapa hal yang menurut dia itu dia banyak pelajari dari games tapi memang games luar games-games sejarah di Indonesia itu memang belum ada dan ya itu itu mungkin baru sedikit dan kembali lagi investornya dari mana itu yang harus ditanyakan mungkin itu dari saya Mas Deni maaf terlalu panjang ya terima kasih menarik ya karena tadi memang mungkin sebagian besar inisiatifnya itu kita tuh muter-muter di APBN organisasi juga hanya bisa berkembang kalau nempel di APBN jadi mungkin perlu ada inisiatif-inisiatif yang lebih bukan swasta ya lebih mandiri entah itu urunan atau misalnya ya syukur-syukur ada investor tapi kan kalau misalnya berharap investor seperti yang dibilang Mbak Prima tadi juga susah karena kita juga bukan negara ini ya industri yang sangat kuat ini menjadi poin yang sangat menarik Mas Tama mungkin ada yang mau ditambahkan? bukan Tama ada yang mau dikomentari mungkin ya gak apa-apa emang kayaknya nambahin aja karena memang pengalamannya cukup lengkap-lengkap dan membuat saya belajar banget gitu bahwa oh ini fenomena yang terjadi di luar saya kayak gitu dan ini belajaran baru banget nah yang tadi misalnya terkait dengan apa yang dipermasalahkan tadi ya terkait sama Mbak Prima dan berkaca dari pengalaman Mas Iqbal dan juga Mas Muhammad Syairan itu memang kita perlu inisiatif-inisiatif yang seperti itu dan apa yang perlu lakukan kayaknya kita perlu mempelajari bagaimana senior-senior kita kayak Mas Boni Triana Mas JJ Rizal dalam membuat industri-nya kayak gitu membuat usahanya di bidang sejarah ini kayak gitu margin kiri bagaimana membuatnya segala macam yang akhirnya itu nanti bisa jadi pilot project yang bisa diterapkan di daerah-daerah misalnya misalnya seperti itu walaupun tadi kesnya balik lagi ini akan selain tadi caranya gimana kita mungkin nanti akan berhadapan kalau di persalahan sumber itu memang perlu kerja yang lebih mudah akses sumber itu lebih banyak membantu dan membuka akses ke yang sulit akses kayak gitu tapi saya saya juga tadi ingin mengulang apa yang saya paparkan sebelumnya memang perlu juga bagaimana komunitas-komitas sejarah yang di daerah juga itu selain memproduksi sejarah dia juga melakukan kerja-kerja dokumentasi memang kalau bisa dipus lembaga kearsipan daerahnya sebenarnya di Palangkarya juga ada lembaga kearsipan daerah di provinsi maupun di kabupaten dan juga kota walaupun memang mungkin jalannya terbatas atau apa segala macamnya karena memang kearsipan itu ada birokrasi yang berubah dari zaman order baru ke reformasi di mana yang tadinya dibawah arsip nasional full dari nasional sekarang yang namanya kerja kearsipan dan perpustakaan di daerah itu dipegang oleh otonomi daerah otomatis di lembaga provinsi dan juga di kabupaten atau di kota seperti itu saya rasa mungkin kalau misalnya lebih menggali apa yang mereka kerjakan mencoba mengawal terus juga terlibat dalam kegiatan dokumentasi yang memang lebih akar rumput misalnya tadi yang dicontohkan Mas Iqbal hilang sebagai paru-paru dunia mungkin kita bisa mendorong masyarakat-masyarakat adat juga melakukan kegiatan-kegiatan pendokumentasian yang nanti dibantu juga sama si komunitas ini itu juga menarik sebenarnya dan itu intervensi kearsipannya ada juga tadi dengan model arsip komunitas dimana arsip itu nanti bisa tercipta secara komunitas di hal-hal yang mikro kayak gitu bahkan kayak saya sendiri pernah kebayang kayak misalnya apa saya mewawancarai nenek saya karena mungkin ada ada kisah-kisah sejarah dari nenek saya yang menarik yang mungkin nanti bisa jadi pengetahuan baru yang bisa dikomunikasikan ke generasi sekarang kayak gitu jadi ada arsip keluar gitu foto dulu gimana terus sekolahnya gimana ijazahnya gimana itu juga menarik gitu kalau misalnya ada dispute masalah warisan kan tinggal ngacu ke sini aja ya apa namanya kurang lebihnya sih untuk masalah keterbatasan mungkin selain tadi inisiatif dari APBN sepertinya bisa kayak gitu karena itu yang dilakukan oleh para sejarawan perempuan di Amerika sana dalam membuka kajian sejarah kayak gitu itu yang dia akhirnya membuat sejarah-sejarah lisan kayak gitu sebagai sumber yang menguatkan itu juga dilakukan arsip nasional arsip nasional selain mengursi arsip dari konvensional sampai bentuk-bentuk lainnya foto video suara kita juga melakukan sejarah lisan kayak gitu tapi ya balik lagi arsip nasional skrupnya nasional kayak gitu kita akan sangat sulit kayak gitu untuk menyentuh hal yang mikro walaupun sebenarnya bisa juga tapi perlu juga peran dari masyarakat untuk menyentuh hal-hal yang mikro tadi nah itu tadi mungkin menjawab pertanyaan apa sih yang kita lakukan secara koleksif gitu walaupun nanti bisa disatukan juga tadi dilingkan ya itu nanti bisa kalau kita bisa berjejaring nih ada institusinya kita bisa diskusi terus nih untuk bagaimana menintegrasikan itu yang terakhir tadi masalah game ya ya memang game game tadi itu juga concern saya juga sebenarnya Indonesia ada kok publisher-publisher game yang berhasil membuat game walaupun dia bukan sejarah tapi ke folklore banyak kan itu game horror itu menarik-menarik juga ada drag out itu bisa dimainin ada pamali buat anak-anak Bandung itu mungkin kalau dibikin versi sejarahnya itu menarik ya gitu dan itu cukup banyak direview sama gamer-gamer luar gitu dan mereka tuh Youtubenya juga banyak subscribernya gitu kalau itu diangkat sejarah kita luar biasa ya mungkin kalau model-model game luar negatif yang bahas sejarah yang populer ada Assassin's Creed terus ada From Total War yang bahas tentang Roma atau bagaimana Roma jadi Imperium itu dibahas di situ gamenya jadi banyak banget yang bisa jadi contoh lah jadi kita memang perlu banget adaptasi banyak referensi dan terakhir lagi berjejaring itu aja Mas Giani tambahannya ya ini juga saya mau menggaris bawah ini dari Mas Tama barusan tadi ngomong jejaring kerjasama kolektif tapi barusan Mas Tama ngasih apa namanya ngahalit satu hal ya kita mungkin perlu institusi yang bisa menggabungkan itu itu semua gitu kan terkait institusinya seperti apa gitu kan dan ya yang benar adaptif gitu kan yang bisa mengelompokkan tadi Mas Iqbal juga sudah menyinggung kira-kira perlu apa sih institusi yang apa namanya yang bisa memfasiliti ada banyak sekali komunitas sekarang tapi kan semuanya juga jalan-jalan sendiri pendokumentasian itu hanya sebagian komunitas yang melakukan misalnya seperti itu jadi apa namanya ya itu mungkin kita perlu gitu loh melakukan apa namanya ya membangun kolektif itu seperti itu nah tapi sebelum kita mendiskusikan tentang bagaimana kita melembagakan jaringan yang akan kita bikin kita dengarkan terlebih dahulu mungkin tanggapan dari Mbak Tese bagaimana misalnya pandangan dari penerbit terkait apa sih yang diharapkan dari perkembangan ilmu sejarah ini silahkan kalau dari penerbit mungkin kami ya seperti yang udah tadi saya bilang sih ya kami masih mencari nasihat-nasihat yang apa bisa ngasih sejarah alternatif atau sesuatu dan kalau saya pribadi misalnya saya tertarik sama tema-tema yang apa ya yang mungkin dianggap sepele mungkin dianggap remeh mungkin karena saya juga anak antrop jadi ketika mendengar misalnya penggalian sejarah tradisi lisan dan sebagainya dengan metode yang lebih etnografik itu juga menarik karena seperti yang tadi diomongin sama Iqbal ketika kondisi material suatu daerah berubah maka pengetahuan atas daerah itu juga bisa menghilang kalau misalnya enggak apa enggak di preservasi diawetkan dengan sejarah jadi terus saya berbagai terwahna sinema televisi terus itu juga bisa itu juga bisa sih dari teks menurut bisa bisa dari teks misalnya buk dulu sejarah sang apa kemudian bisa diadaptasi dari wahan ke drama atau film sebagainya gitu gitu sih oke ya silahkan masih oke oke ya terima kasih Mbak Tese yang ya sekiranya memang kalau tadi kalau di perspektif penurbit tentu pengen lebih menginginkan sejarah yang lucu-lucu tapi juga penting bukan hanya sekedar lucu gitu kan kayak misalnya tulisannya Mas Arya gitu kan soal sejarah gondrong gitu kan rambut tapi ternyata urusannya juga sangat serius gitu kan karena juga itu jadi sejarah politik seperti itu gondrongnya itu mungkin hal-hal yang seperti itu dan saya kira masih banyak dalam penulisan sejarah ini yang bisa dikembangkan nah sebelum kembali ke teman-teman ini juga saya ingin membacakan ada beberapa komentar ya dari teman-teman peserta ini juga ada pertanyaan dari Pak Peter gitu kan soal kemungkinan membuat ruang baca online gitu kan yang apa namanya ini bersifat yang bisa bersifat demokratik yang kemudian juga bisa mengembangkan bahan bacaan bersama sehingga pengetahuan tidak dimonopoli apalagi untuk kasus-kasus yang sangat penting tapi lebih jauh dari itu kalau ini kalau tidak keberatan saya juga ingin mengundang Pak Peter untuk bicara saja untuk memberikan perspektifnya mungkin perbandingan tentang kajian atau fenomena di Inggris dan sekarang mungkin Pak Peter bisa memberi gambaran terima kasih ya ini satu kesempatan yang langka sekali untuk dengar suara dari generasi millennial generasi Z yang tertarik secara pengetahuan dan sebenarnya kita jumpa online tidak mungkin 2019 kita akan menciptakan salah satu meeting seperti ini ada Palu ada Pelangkaraya ada Sumatera yang ikut paling-paling mungkin kalau kita ke Malang ada orang dari Kediri atau dari Surabaya yang muncul jadi ini saya kira ini satu saat yang yang spesial saya merasa bahwa mungkin kita bisa memanfaatkan dengan mengembangkan untuk daerah salah satu ruang baca khusus saya memberi masuk ke Bukukudongkabo dengan Bukukudongkabo atau masker yang tulis Pangeran Diponegoro di Pengasingan di Makassar dan sekarang sama sekali tidak diorbitkan tapi sumbamanya ini ditajamakan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini bisa menjadi bahan untuk kajian dan untuk bisa mengembang sfer pikiran kami cakrawala kami sebagai sejarawan dan apalagi ada isu-isu yang dengan sengaja dihabikan seperti gegar pacinan atau GTK10S atau isu dari Timor Leste atau yang macam-macam ini bisa juga menjadi acuan dari salah satu ruang baca dan saya kira ini kita harus menciptakan cara untuk bisa mengkunyah sejarah yang gampang dan itu bukan buku yang berat di kebala dan berat di tangan tapi mungkin buku yang boleh dikatakan kartun atau mungkin ada film animasi mengenai pengasingan di Ponegoro atau mungkin ada film animasi mengenai bencana tsunami di Sumatera Utara dan di dalam saat ini yang sangat penting sekali adalah kearifan lokal kalau kita bayangkan waktu ada tsunami di Aceh salah satu tempat pulau Simalu bisa menyelamatkan hampir semua penduduk 87.000 orang hanya ada 44 orang yang meninggal sebab mereka punya salah tradisi yang sangat kental sekali mengenai tradisi bagaimana kita bisa membaca alam dan zaman dari muka laut itu bukan kesempatan untuk ke pantai untuk ambil ikan tapi langsung kabur ke gunung jadi saya kira ini kesempatan yang langkah sekali dan kita punya tantangan yang nyata dari global warming dan ini bisa diresponse dengan membangkitkan sejarah lokal dan sejarah bisa dengan online dengan kita membuat salah satu ruang yang yang khusus bagi daerah dan saya bisa membuat salah satu kajian online dan saya bisa menulis dan bisa diterbitkan dan itu adalah sejarah riwayat dari kapal yang membawa di Penegoro di dalam pengasingan apa sebenarnya riwayat dari kapal itu dan saya bisa online dengan koran dari India Belanda dan koran dari India Belanda banyak ada referensi kepada kapal ini dan sebenarnya ini kapal yang sangat ajaib sekali sehingga hampir sepertiga dari semua awak kapal meninggal sebab mereka tidak tahu mengenai diet waktu mereka pulang ke negeri Belanda pada akhirnya dalam 1932 dan sebenarnya orang Jawa lebih pintar daripada orang Belanda mereka tahu menau mengenai diet lebih luas dan ini ada kesempatan yang sebenarnya semua pintu terbuka sekarang dan ini adalah tanggung jawab kami untuk mengorbitkan kita punya storyline sendiri his story terima kasih Pak Peter mungkin bisa menambahkan perkembangan bisa membandingkan dengan perkembangan studi sejarah di Inggris saat ini untuk memberi gambaran saya sudah lama tidak mengajar di Inggris saya mengajar 42 tahun di Oxford dan sebenarnya sangat alat dan sangat susah untuk mengorbitkan sejarah dari Asia apalagi sejarah Indonesia sebab itu tidak dikenal dan sumpah mana saya ditolong dengan banyak sumber yang sudah siap saji online bukan sumber dalam bahasa daerah atau bahasa Bugis atau Makassar atau Jawa tapi dalam bahasa Inggris saya bisa menunjukkan saya punya sejarawan muda untuk mengkajikan ini sebab mereka sering kalau apa sebenarnya kesempatan bagi saya untuk mengkajikan sesuatu yang agak luar biasa tapi cukup gampang sebab semua sumber sudah siap saji kalau sumber harus didapatkan dengan membaca atau belajar bahasa yang sulit mereka akan pikir dua tiga kali tapi sekarang isu dari sejarah kuliner saya punya profesor Richard Cobb dia menulis mengenai sejarah dari bunuh diri di Paris dan apa yang didapatkan di dalam pakaian dari orang yang membunuh diri dan dibuang ke sungai Sain jadi dia bisa membangkitkan salah satu pandangan di dalam dunia dari orang yang sangat pas-pasan secara finansial tapi mereka punya dunia hidup yang sangat menarik sekali dan biasanya sumber sangat terasa dan sekarang kita hidup di dalam satu dunia global dan dunia global membutuhkan banyak historis yang rambut menjadi salah satu tanda politik waktu zaman di Panagoro kalau rambut dari wang Islam itu adalah paras nabi rambut dari orang seperti bangsa saya adalah rambut cepat rambut dari Kapodomerta adalah rambut panjang jadi jangan mengabekan sesuatu yang mungkin kita merasa itu sepele yang sepele seringkali yang sangat menarik menemukan dengan susu artinya bahwa kita pro-Blanda menemukan statement mengenai pakaian statement mengenai bagaimana kita makan semua semua adalah kita harus membuka luas pandangan kami dan sejarah bukan hanya politik diplomasi atau isu-isu yang yang gede tapi juga isu yang kecil dan sering isu yang kecil membawa hikmah yang luar biasa kalau kita bisa memati bagaimana hidup di Paris waktu zaman revolusi dari dari testimoni dari orang yang membunuh diri anak tekanan moong cilik dan saya kira kita punya tugas untuk mengorbitkan kalau sumpamanya kita mau bahwa Indonesia dikenal di dunia jangan merasa bahwa ini akan terjadi dengan sendiri kita harus push dan push seperti Korea waktu Indonesia merdeka Korea jauh lebih miskin tapi sekarang semua orang tahu mengenai Korea dan mengenai boy bands dan girl bands dan korean wave dan banyak orang tapi sebenarnya Indonesia jauh lebih menarik dan ini harus dikembangkan harus ada as much public relations dan public relations dan public relations juga memarah bagaimana kita bisa melantangkan suara kami mengenai sejarah kami di dunia di panggung dunia seperti kita dengan jelipaya mengajukan ila galego atau ASIP VOC atau Negara Katagama atau April 1945 Asia Africa di Bandung atau Babat di Ponegoro sebagai warisan dunia ini adalah satu langkah tapi ada banyak sekali macam-macam langkah untuk membuat film mengenai Abraham Lincoln atau The Last of the Mohicans kita tidak bisa membuat Last of the Mohicans mengenai Rang Jawa tinggal niat tinggal sudah tinggal segala banyak yang terblis oke 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 yang perlu digadis bawahi tentang ya mulai dari hal bagaimana mengembangkan hal yang penting dilakukan adalah teman-teman bisa ada developer atau misalnya ada koleksi laden digital collection itu purpose nas juga mempunyai kastra seperti itu saya kira artinya sumber itu sudah mulai saya kira yang mungkin ini bagaimana memanfaatkan itu saya kira mungkin teman-teman di kampus pernah diajar tapi saya kira agak susah kalau misalnya dalam kasus kampus sendiri yang ajar metode sejarahnya itu masih harus pergi ke arsip misalnya seperti itu mungkin kedepannya mungkin ini perlu dikembangkan seri workshop melakukan riset digital yang pesertanya bisa sangat luas itu catatan-catatan yang mungkin bisa kita bisa bekerja bersama secara kolektif untuk mengembangkan seri pelatihan workshop untuk melakukan riset digital ini juga ada beberapa pertanyaan mungkin teman-teman bisa menanggapi saya coba merangkum saja tentang yang pertama ada pertanyaan dan sekaligus juga mungkin komentar dari Vita terkait sedikitnya kajian tentang sejarah perempuan yang berperspektif gender seperti itu biasanya kajian sejarah perempuan yang tidak hanya ditulis oleh perempuan tapi juga bisa laki-laki tapi yang mengoperasikan perspektif gender nah sebetulnya memang sudah ada tapi saya kira ini juga masih terlalu banyak pertanyaannya bagaimana mengembangkan itu ini juga nanti berkait teman-teman mungkin nanti bisa merespon bagaimana mengembangkan tema-tema baru selain itu juga ada tanggapan dari Mas Jani Sinjana ini terkait persoalan sekali misalnya informasi sejarah yang ada sekarang itu sudah tidak aktual sudah sudah tidak up to date harusnya sudah direvisi tapi masih banyak saling tidak mengikuti perkembangan mungkin teman-teman bisa merespon itu ini juga ada dari Yonis Bapista ini juga merespon bagaimana misalnya memutus bahwa sejarah itu sebagai sesuatu yang suram terbelakang tidak ada masa depan mungkin teman-teman nanti silakan kita bisa merespon karena ini juga dialami oleh banyak orang oke mungkin ada yang mau menanggapi dulu Mas Gani ya silakan mohon izin untuk menanggapi dari apa yang tadi itu kayaknya mic-nya agak didekati ini cukup cukup ngilang sorry oh iya sorry dari apa yang sudah disampaikan Prof. Kerry di chat dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Gani jadi tadi kalau Mas Gani menyampaikan bagaimana kita menggunakan sumber-sumber yang sudah dikumpulkan gitu ya saya puji sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gani karena sebelumnya itu kami di tahun 2017 itu kita sempat menginventarisasi dan menyelamatkan sumber sejarah ini dalam penelusuran dokumentasian terkait revolusi hijau ini dengan menggunakan metode wawancara juga ada tentang karya-karya pemikiran dari tokoh Kihajar Dewantara nah itu kemudian di tahun 2018 terkait dengan inventarisasi sumber itu pernah juga membentuk bibliografi beranotasi sumber sejarah karya dari pemikiran Ernest Dawes Dekar kemudian Cipto Mangun Kusumo kemudian inventarisasi sumber masa pendudukan Jepang kemudian ada juga manuskrip istana kesultanan Siak Sri Indrapura gitu ya dan dua tahun lalu 2019 ada juga inventarisasi nya lebih ke sumber-sumber sejarah yang berupa manuskrip begitu ya jadi ada manuskrip lontar babat Bali yang ada di Dongkirtia Singaraja Bali itu kita inventarisasi kemudian kita bentuk menjadi sebuah buku sebagai produk pengetahuan lalu kita digitalisasi dan kita masukkan buku-buku tersebut dalam bentuk e-book kita buat format dalam bentuk e-book dan kita buat ke dalam web waktu itu pustaka kebudayaan dimana pustaka kebudayaan tersebut bisa diakses oleh siapa saja begitu mengenai buku-buku yang sudah diterbitkan oleh pada saat itu Direktorat Sejarah nah kira mungkin seperti itu tinggal nanti dari apa yang sudah di inventarisir itu kita bisa mengambil manfaatnya gitu apabila ada yang mau mengkaji hal-hal yang lebih detail lagi sumbernya bisa kita dapatkan dari web di pustaka kebudayaan tersebut nah yang kedua juga saya mau menyampaikan tanggapan tadi dari Mbak siapa ya yang bilang stigma kalau di sejarah itu masa depan suram gitu ya tapi ini saya ingin menyampaikan bahwa kita positive thinking aja gitu ya dari kami di Dijian Kebudayaan khusus saya di Direktur LK kita juga seperti yang tadi saya sudah ada delapan okupasi gitu ya ada delapan jenis profesi yang sudah kita itu nanti jadi bukan hanya penulis sejarah saja bahwa sejarah ini nanti akan berakhir sebagai penulis tetapi nanti juga akan ada seperti yang tadi sudah saya sampaikan penerjemah sejarah kreator konten sejarah jurnalis sejarah kemudian ada penerjemah di sumber sejarah konten sejarah editor sejarah sehingga ini nanti menjadi lebih luas dan apabila teman-teman memiliki hobi lain selain menulis misalnya seperti Mas Tama selain senang menulis dia juga berada di dalam bernaung di dalam salah satu instansi tetapi keluar itu Mas Tama nanti kita akan ya tentang silam ya Mas setelah nanti kita kembangkan standarisasi tidak berhenti di situ nanti kita juga akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi dari orang-orang ada di dalam jenis profesi tersebut melalui apa melalui bintek dan pelatihan dan nanti ujungnya akan ada proses sertifikasi tahun 2020 tahun lalu itu di masa pandemi melakukan sertifikasi itu secara daring dimana asesornya pada saat itu Bu Titi Bu Triwayuning Terus ada beberapa ada Bu Erlina ada Pak Diasitar 150 orang untuk sebagai penulis secara ini memang sedikit 40 orang itu juga atas sama dengan Pak dari MSI yang juga turut memberikan rendah kita ambil dua cara sertifikasi minat di bidang penulisan sejarah kemudian kita berikan pengakuan ke dalam kuci kompetensi tersebut nanti akan dikeluarkan sertifikasi penulis sejarah yang standar dan tadi kalau membahas mengenai game mungkin nanti Pak Dima diberitahu adiknya membahas lo kapala game tentang sejarah Indonesia jadi di arahan kepada generasi-generasi muda yang memang sangat minat di bidang aplikasi jadi dia bergerak di bidang aplikasi informasi teknologi gimana si Mas Ivan Shen ini memberikan sejarah pengembangannya dalam bentuk game itu dia memberikan pengarahan-pengarahan kepada generasi-generasi muda gitu juga kalau misalnya film tadi kalau yang Mbak Prima Nurahmi sampai kita sempat membuat juga BIMTEK untuk audiovisual lomba kreasi audiovisual di bidang sejarah gitu disitu masuk ke seperti BIMTEK juga ya jadi untuk anak-anak yang senang yang apa namanya ekskulnya mengambil sinematografi atau apa memiliki minat di bidang sinematografi kemudian kita berikan pengayaan di bidang sejarah dan juga bidang perfilman sinematografi salah satunya waktu itu narasumbernya Pak Abduh yang sekarang sudah wafat gitu sehingga kita bisa melihat bahwa generasi-generasi yang sangat muda ini ternyata mereka mampu membuat film-film yang di bidang sejarah sangat menarik oke mungkin itu aja Mas Gani untuk tanggapan ke teman-teman terima kasih oke terima kasih Mbak Mi yang sudah menanggapi nah sebelum itu saya ada satu lagi yang ingin saya tanyakan ke teman-teman itu terkait tadi kalau kita misalnya berbicara tentang kerja kolektif bagaimana menggabungkan komunitas yang berdiri sendiri-sendiri itu terus terutama supaya kita juga bisa membuat sesuatu yang lebih daripada bergerak sendiri-sendiri pertanyaan yang kemudian menjadi muncul adalah lembaga semacam apa kira-kira yang bisa memfasilitasi itu jadi kalau misalnya kita berbicara organisasi kira-kira organisasi semacam apa yang bisa mengelom apa namanya menyatukan itu semua sehingga kita bisa bekerja bersama karena kita tahu kita berdiskusi dari tadi kita mengidentifikasi permasalahan kemudian kita sangat sadar bahwa ini permasalahan sangat penting jadi sejarah itu penting tapi juga masih agak susah diaksesnya masih susah dikembangkannya bahkan juga dikomentar di chat ada yang mengatakan bahwa harapannya obrolan semacam ini juga terus dilanjutkan karena pertanyaannya adalah organisasi semacam yang kita butuh untuk mempunyai itu semua mulai dari Mas Iqbal kali ya spesifik apa saya gak bisa jawab ya Mas Ghani tapi saya mempersembayangan begini jika kita melihat sekarang kekhawatiran ada paling ketara banget mungkin akademisi dan riset yang betul-betul mungkin konsentrasi keserjanaannya sejarawan tapi bagi saya pribadi sekarang tidak relevan lagi tidak hanya karena kita harus kolaborasi dan definisi bahwa kemudian ada hirarki bahwa kemudian harus sejarah profesional yang harus bergelar dokter profesor yang akan kertifikasi dan sebagainya kan ada hirarki itu ya sedangkan kita lihat tadi banyak sekali peminat dan kita sejarah dengan berbagai banyak disiplin bahkan mungkin saya sempat menyenggol tadi bahwa kalau kita harus berkompetisi bahkan dalam hal keterbacaan masyarakat publik hanya di wilayah fiksi saja karena histori kita itu jauh ketinggalan bahkan mungkin bisa diperanyakan perlunya penulisan kreatif belajar penulisan kreatif di sejarawan akademis Indonesia ini loh karena mereka penulisan kreatif ini sedangkan bahasanya enak dibaca publik yang luas dan kemudian imajinasinya itu luar biasa yang ini mungkin bisa di teman-teman mungkin di apa namanya di wilayah heritage yang mungkin bisa mengimikannya itu saya kira kalau kita mau masuk satu wilayah keorganisasi yang saya saran definisi soal keeksklusifan sejarawan itu harus dideksi kita harus merangkul semua nih termasuk juga kelompok ekonomi kreatif penerbitan jurnalisme dan sebagainya yang juga terlibat dalam hidupi ekosistem kita seperti itu sih mungkin dari saya oke terima kasih mas Iqbal mungkin apa namanya mas Muhammad Sayrin bisa menambahkan ini juga berkaitan apa yang bisa yang dibutuhkan oleh teman-teman terutama tadi mas Muhammad Sayrin kan sudah mengidentifikasi permasalahannya seperti apa kebutuhannya apa organisasi semacam apa yang mungkin bisa menyelesaikan atau memudahkan pekerjaan yang selama ini mungkin dikerjakan sendiri atau hanya beberapa teman-teman mas Muhammad Sayrin di Sulawesi sana gimana mas baik kalau dari saya sendiri apa ya mungkin yang menyelenggarakan webinar hari ini mungkin menjadi fasilitator ya untuk supaya kita bisa karena kalau misalnya MSI itu apa ya generung terkesan sendiri-sendiri mungkin P3SI BPSI banyak kan sebenarnya apa ya lembaga-lembaga yang menyatukan itu tapi tidak-tidak semua terakobunir sebenarnya karena ada juga sejarawan-sejarawan atau peminat-peminat yang tidak bernahun di situ ya misalnya prodi misalnya kan ada juga teman-teman yang bukan dosen atau pimpinan prodi makanya harus ada tempatnya apalagi namanya ini yang menyelenggarakan webinar ini tadi yang Pak Andi Ahdian ini saya pikir ini lembaga yang bagus untuk memfasilitasinya sejarah lintas batas saya saya kira ini mencegah untuk sekat-sekat pekerjaan yang kemudian bisa menjadi tempat kita bersama seperti itu duduk bersama tidak ada lagi sekat-sekat misalnya dosen atau apa seperti itu dari saya oke terima kasih Mas Muma Cairin jadi perlu ada ruang tempat dimana kita bisa bergembira bersama untuk belajar bersejarah kita belajar sejarah yang itu tidak hanya melibatkan oleh sejarawan akademisi tapi juga ini seperti yang disebut oleh Mas Novaldi di komentar chat yang bisa menyatukan itu semua di connecting hub karena itu ada konten kreator bisa jadi para arsitek dan lain sebagainya kalau Mbak Prima gimana ada tanggapan bingung alih-alih mempertanyakan organisasi apa yang mungkin tepat mungkin saya akan mempertanyakan fundingnya siapa karena mau tidak mau kita harus konkret penulisan sejarah penulisan sejarah disimpanasi sejarah itu tidak murah sangat mahal dan kalau kita mencermati misalkan kecenderungan sejarah Indonesia itu kan sejarah nasional dan sejarah ilmiah di sini ada sejarah nasional basisnya adalah APBN kemudian sejarah ilmiah kita tahu sendiri basisnya kebanyakan justru dari luar negeri funding-funding luar negeri ada proyek Cornell atau KITLP atau mungkin Toyota Foundation atau Ford Foundation kalau dari Amerika Serikat kalau kita ngomongin komunitas atau organisasi itu itu sudah banyak maksudnya tapi itu semua tidak akan berjalan kalau tidak ada logistik kalau menurut saya sekarang kita harus dan sekarang gue nyisih mat lebih atau apa ya tapi mencoba realistis seperti tadi mungkin pertanyaan kerja di jurusan sekulia di juta sejarah itu kerjanya apa itu juga kita akhirnya muter-muter ke situ kan karena ya akhirnya jadi PNS dapat APBN atau mungkin jadi dosen kemudian menulis proposal ke kementerian mana APBN lagi gitu kan akhirnya ya muter-muter di situ gitu jadi mungkin kita mencoba mencari apa ya celah-celah gitu mungkin ya untuk bisa berjalan untuk semua ini bisa berjalan itu kan nggak cuma organisasi yang paling penting itu sebenarnya lebih logistik mungkin itu ya yang saya tadi Gani ketawa aduh maaf ya Gani gak apa-apa sangat sadar betul penelitian sejarah itu mahal kan sangat mahal ya penelitian sejarah itu sangat mahal tapi sekarang benar kata Gani alhamdulillah kan sekarang di ars nasional juga sudah ada digitalisasi ada developer juga kan kemudian kalau saya mungkin pakai lead gen gitu ya atau ya IPUSNAS dan IPUSNAS itu juga sangat-sangat menolong tapi untuk lepas dari itu untuk hal-hal lain itu juga kita butuh nggak cuma organisasi tapi apa yang bisa menjalankan organisasi itu logistik itu funding itu yang mungkin penting karena juga kalau misalnya ini bukan persoalan mata duitannya walaupun dia mata duitan tapi ini persoalan yang juga sangat serius karena kalau misalnya kita berbicara tadi misalnya konten kreator tadi persoalan yang disampaikan oleh TAMA komunikasi pengetahuan sejarah produksinya kan sekarang udah agak murah nih karena banyak sumber-sumber yang diakses tinggal kita banyak latihan bikin workshop untuk cara melakukannya lebih efektif dan mulai dari pilihan tema permasalahan selanjutnya kan berarti bagaimana mengkomunikasikannya ini kan perkara lain yang juga jauh lebih mahal kalau medianya misalnya media podcast itu kan juga butuh perangkat kemudian kalau misalnya bikin video itu juga sama video itu mulai dari dokumenter atau misalnya mau bikin animated atau misalnya juga kalau mau bikin game saya kira betul bahwa ini juga perlu dipikirkan juga investor sponsor karena memang salah satu alternatif misalnya bikin kolektif apa namanya iuran iuran anggota tapi saya kira juga gak akan nyampe iuran anggota mungkin hanya bisa menghidupi organisasi saja tapi bagaimana lebih dari itu ini mungkin jadi catatan yang sangat penting mungkin Mbak TC bisa komentar atau misalnya margin kiri mau jadi investor untuk komunitas sejarah silahkan Mbak TC kalau investor agak kejauhan sama-sama miskin saya mau nanggepin dulu dari catnya Mbak Tita yang tadi ngomongin soal sejarah perempuan ini yang mungkin tadi belum dibicarakan soal ketimpangan ketimpangan naskah selain ketimpangan naskah antara Jawa dan Jawa menurut saya ada juga ketimpangan naskah soal sejarah perempuan dan sejarah yang feminin karena kami baru nerbitin 10 perempuan penulis menulis tentang 10 perempuan penulis sebelumnya itu salah satu upaya kajian sejarah perempuan tapi selebihnya kajian sejarah perempuan yang berperspektif gender itu masih kurang juga dan akan sangat menyenangkan tentu saja kalau dapat naskah kayak gitu kalau soal investor dan sebagainya agak sulit ya maksudnya paling mungkin yang bisa dilakukan sama margin kami menerima naskah dari misalnya ada yang punya apa ya ada yang punya inisiatif untuk tadi misalnya Pak Peter Cary bilang ruang baca online terus nanti dari ruang baca online ini bikin semacam kumpulan esai kumpulan jurnal gitu itu mungkin bisa ya dibantuin sama kita kalau kajiannya mana oke terima kasih gitu ya jadi ya sekarang kita margin margin kiri tapi mungkin ke depannya bisa ya ini doakan supaya cepat kaya raya margin kirinya oke tapi ya ide yang terakhir juga ruang baca online saya kira dengan bekerja sama dengan penerbit dan penerbit yang lain juga penting nah saya juga ingin mendengar tanggapan dari Mas Taman saya kira yang biasanya suka punya ide kreatif gimana kira-kira mencari kalau misalnya kita bertanya organisasi tanyanya kalau tadi sama Rima bukan organisasinya tapi kira-kira fundingnya kayak gimana mungkin Mas Tama mau menanggapi sesuatu ya ini langsung ke yang masalah siapa sih yang bakal investment gitu ya baik lagi sih memang model funding apa yang pengen kita lakukan sebenarnya bisa dilihat bisa juga diarahkan ke sana gitu walaupun memang penting mempertimbangkan siapa nih yang mau invest gitu kan tapi kita juga penting juga bagaimanapun organisasinya nanti misalnya misalnya nanti mau Sintas ini mau ada organisasinya pasti kan nanti ada bagian yang megang bisnis gitu kan bisnis bagian yang megang bisnis kayak gitu dimana mencakup uangan dan juga funding dan juga spending-nya gimana kayak gitu yang nanti intinya tiga itu lah mungkin nanti bisa dipecah lagi ada yang treasure terus ada yang juga query gitu kan itu nanti tergantung lah model si organisasinya seperti apa nah model funding itu kalau sekarang sebenarnya banyak juga platformnya kayak gitu kalau misalnya modelnya kayak komunitas yang saya lakukan kayak gitu sini juga ada anggota kita juga ada Mbak Waci di tentang silam kita mungkin kalau itu kebayang misalnya kita membuka donasi di platform Saweria misalnya kayak gitu karena itu ada skrupnya kita ya skrup komunitas kita yang memang punya fokus sendiri kayak gitu dan ada orang-orang yang minat di bidang kita dan dia pengen menyawer kita gitu bahasanya kan intinya itu nge-funding lah donasi di situ kayak gitu itu juga bisa jadi ruang untuk apa namanya funding kita atau yang dilakukan juga sama teman-teman komunitas sebarung ARSIP yang memang ini Pak Muhyiddin ya inisiatifnya dia membuka dia membuka apa ya membuka ARSIP-nya itu supaya bisa dibeli lah kayak gitu ya dibeli hasil digitalisasinya terus nanti apa namanya bisa mengakses ARSIP yang dia digitalisasikan atau bisa modelnya subscribe kayak gitu dan di komunitas-komunitas kayak kita ini juga bisa lebih lebih luas karena kita bisa bikin merchandise bisa bikin apapun kayak gitu jadi balik lagi ke model funding seperti apa dan apakah model funding ini cocok untuk bentuk organisasi seperti kita karena kita juga gak bisa gak sedampang itu untuk funding kayak gitu contoh misalnya kalau kita menerima investor misalnya kita kayak di kampus misalnya kan gak bisa menerima investment dari rokok misalnya karena model organisasi kita gak bisa untuk terima rokok itu masalah ini sih logika organisasi intinya saya balikin lagi model organisasi seperti apa dan model funding apa yang kita ingin jalankan kayak gitu atau misalnya oh iya balik lagi terakhir nih sama juga kalau kita rutin memproduksi konten kita juga bisa pakai platform-platform yang memang adsense-nya ada gitu dan jelas misalnya tiktok dan youtube itu salah satunya yang lagi tenar sekarang ya itu ada adsense-nya gitu walaupun mungkin gak banyak atau apa kayak gitu kan blog pun juga teman-teman sejarah UI dulu himpunan SKS UI bikin blog itu juga pernah karena kita rajin ya nge-upload makalah teman-teman waktu kuliah jadi makalah-makalah kuliah tugas-tugas kita yang memang apa namanya kita bikin hanya untuk tugas itu kita upload di blog kita itu pernah ditawari untuk adsense kayak gitu di jaman tahun 2015 kayak gitu nah itulah sih intinya apa ya ruang-ruang funding yang bisa kita jalanin kayak gitu apakah itu akan cukup untuk spending kita nah itu pertanyaan lagi tergantung output kita nih program kerja program kerja apa yang nanti misalnya kalau emang di gambaran sintas yang mau dijalanin gitu intinya sih tersebut modelnya dan model fundingnya dan spendingnya gimana oke terima kasih Mas Tama dan apa namanya atas catatannya yang sudah juga memberikan perspektif lain tentang soal yang sangat penting berbicara organisasi memang apa namanya juga susah dirumuskan langsung ya tapi saya kira ada beberapa poin ya tadi teman-teman sudah mengekspresikan persoalan-persoalan kesejarahan di tempat masing-masing dan juga apa namanya sudah mencoba gitu kan menyiasatinya tapi satu hal yang tadi teman-teman juga banyak singgung adalah ya bahwa kita memang perlu kerja-kerja kolektif kita perlu bekerja bersama kita gak bisa lagi kerja kerja sendiri-sendiri perlu ada yang bisa memfasilitasi itu semua apalagi tadi apa namanya persoalan produksi pengetahuan saja belum selesai masih perlu diperkaya lagi metodologi-metodologi yang bisa memanfaatkan sebanyak mungkin material yang semakin mudah diakses saat ini nah selain itu kita juga harus berbicara tentang bagaimana mengkomunikasikan itu semua nah saya kira ini sudah dua jam lebih tidak terasa dan sudah sudah melewati batas yang apa namanya batas diskusi kita dan sebetulnya tentu saja masih banyak yang ingin dibicarakan karena ini obrolannya juga menarik dan kalau buat saya sendiri juga cukup mencerahkan ada banyak perspektif baru dari teman-teman yang saya gak kebayang gitu kan teman-teman yang tantangan yang tadi sampai kalau Mas Iqbal Mas apa nanya Muhammad Zairin gitu kan dan sebagai seorang dosen dan sejarawan tapi beda lagi juga tantangan yang hadapi oleh Mas Tama Mbak Prima dan Mbak Ami tapi itu semua saya kira bisa melihat bahwa ya permasalahan itu akan tetap menjadi permasalahan kalau kita mungkin menghadapinya sendiri-sendiri tapi semoga kalau misalnya kita sudah bisa berkelompok membuat sesuatu mudah-mudahan itu bisa hilang gitu kan mudah-mudahan juga ini menjadi tidak menjadi pertemuan terakhir nanti akan ada seri parti histori selanjutnya dengan tema-tema yang menarik selain juga ada kegiatan-kegiatan lain yang terutama terkait workshop yang bisa mengembangkan kajian sejarah yang tidak hanya untuk kalangan akademisi tapi dalam lingkup yang lebih luas oke saya kira itu saja apa namanya untuk obrolan sore yang sangat menyenangkan ini mudah-mudahan bisa menjadi inilah apa namanya tambahan pengetahuan gitu kan terus juga bahan untuk apa yang akan dikerjakan selanjutnya dan mudah-mudahan teman-teman juga tidak bosan untuk mengikuti parti histori edisi-edisi selanjutnya terima kasih kepada Narasumber terima kasih kepada Pak Peter dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di parti histori edisi pertama ini terima kasih dan salam cinta sejarah lintas batas terima kasih terima kasih semua terima kasih Mas Gani terima kasih semuanya teman-teman semua sehat selalu terima kasih juga Mbak Prima saya menikmati menyimak terima kasih Mas Gani Pak Andri sama-sama saya irin ya kerja lagi ya izin apalah barang-barang saya akhiri ya ininya izin pamit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih